Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini saya Arizal Mawiyunas akan memberikan tutorial bagaimana membuat akun dan langkah-langkahnya di quizis.com yang pertama langkah pertama adalah silakan dibuka web browsernya ini saya pakai Chrome Google Chrome lalu masuk ke websitenya quizis disini bisa diketikan di kolom search quizis atau langsung di klik quizis atau bisa juga langsung diketikan di kolom adres ini quizis.com berikutnya jika belum mempunyai akun di quizis ini jadi ada bisa sign up nanti bisa mendaftar dulu disini langkah pertama adalah sign up ya mendaftar kita klik daftar disini ada dua pilihan bapak ibu bisa menggunakan akun google langsung disini aku dulu langsung atau mengetikan disini email yang dipunya selain google ini saya sign up menggunakan email di info di info disini ada pilihan sebagai guru student atau bisnis bapak ibu memilih sebagai guru identitas disini saya contohkan terus name dan password jangan lupa passwordnya ada 6 huruf 6 karakter ada huruf ada angka atau simbol kalau sudah klik continue nah ini dia akan membuat akun disini ini boleh di save kalau link never saya save saja biar gak lupa oke nah disini ini adalah tampilan halaman kuisis bapak ibu nah sebelah kiri ini menu-menunya ada create new quiz find quiz my quiz report class collection memes dan setting kalau logon untuk keluar dari akun disini ada find quiz bisa juga disini kalau kita mau mencari quiz 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 orang nah disini my quiz disini adalah quiz yang kita punya karena saya belum buat maka kosong disini kalau ada report kalau belum ada maka dia kosong disini oke nah disini ada class nah class disini kita bisa mengkoneksikan google classroom yang kita punya gitu jadi bapak ibu bisa mengkonekkan atau menghubungkan google classroom yang bapak ibu punya ke kelas yang ada di quiz disini ini saya contohkan ya saya punya google classroom maka saya konekkan dengan google classroom saya dimana google classroom saya ada disini di alamat yang lain gitu ya alamat email yang lain nah dia akan minta akses disini di allow saja oke nanti dia akan nah berubah menjadi import google class nah jadi kalau bapak ibu klik import google class dia akan mengambil ya kelas yang ada di akun yang tadi disini ada satu kelas saya save maka nanti akan ada pilihan disini nah tampil tertampil disini ada kebetulan ada satu ada satu siswa ya nanti disini siswa harus siswanya tadi saat mereka login ke google classroom mereka akan meng-accept meng-accept atau menerima undangan gitu ya dari kita jadi ini sudah ada satu kelas yang ada di google classroom jadi kalau kita nanti membuat kuisis langsung kita share ke kelas google classroom bisa langsung otomatis oke baik nah ini untuk menghubungkan dengan kelas di google classroom sekarang kita coba buat kuisis baru oke kita ke my kuisis disini disini akan ada create quiz atau juga di atas ini bisa ada tulisan create quiz kita coba create nah langkah pertama kita tuliskan namanya dulu ya saya akan contohkan misalkan nama quiznya adalah penjumlahan gitu ya penjumlahan lalu pilih relevan subjeknya atau mata pelajaran yang sesuai dengan quiz ini lalu di next nah yang pertama akan tertampil disini adalah membuat sendiri atau menteleport gitu ya atau mengambil dari quiz orang gitu ya ini ada dua cara saya akan tunjukkan jika membuat sendiri ya maka ada di klik write nah quiz ini ada beberapa bisa menampilkan atau membuat pertanyaan dari lima jenis ada multiple choice checkbox fill in the blank polling dan open ended nah jadi kalau biasanya bapak ibu buat multiple choice dulu wah boleh saya mencontohkan untuk multiple choice dulu nah buat multiple choice disini kalau di klik ini adalah halaman membuat soalnya ya gitu ya nah disini question pertama multiple choice kalau bapak ibu mau mengganti disini bisa diganti pilihan yang lain tipe yang lain ya gitu nah ini adalah pertanyaan disini adalah pertanyaannya pertanyaannya misalkan tadi kan kita penjumlahan ya berarti disitu misalkan 7 ditambah 3 disini sama dengan titik titik nah akan tertampil disini preview nya preview dari soal yang kita buat nah seperti ini kita juga bisa menambahkan persamaan matematika disini atau gambar kita juga bisa menambahkan disini ya lalu yang bagian sini adalah jawabannya pilihan jawabannya bapak ibu boleh menuliskannya secara berurut atau mengacak gitu ya karena nanti juga kita bisa mengaturnya untuk menjadi acak dan jangan lupa untuk mengklik jawabannya ya memilih jawabannya disini ya kalau ada 4 option bapak ibu tinggal tulis 4 option kalau misalkan mau 3 option tinggal dihapus disini dihapus jadi 3 option biasanya kan kalau kelas rendah 3 option ya nah option ini pun juga bisa kita tambahkan expression atau rumus matematika atau image gitu ya ini bisa juga nah berikutnya disini adalah tag nya tag nya itu berarti sorry tag nya apa waktunya jadi berapa lama dia tampil saya memberi 5 detik misalkan untuk menjawab ini ya karena kita tinggal memilih tinggal klik saja maka ya 5 detik lah untuk tampil nah disini ada tag juga tag ini bisa kita tambahkan disini tag ya kan kalau kita mau apa namanya standarnya gitu ya standarnya nah karena kita biasanya di Indonesia gak menggunakan tag standar kita gak pakai gitu ya oke disini kita save nah kita sudah punya satu soal multiple choice tipenya ada tiga pilihan ini pertanyaannya gitu ya nah misalkan saya mau nambah lagi check box disini saya tambahkan pertanyaan kedua check box nah check box itu berarti bisa lebih dari satu jawabannya ya gitu jadi kalau misalkan disini pertanyaannya operasi hitung yang meng hasilkan jumlah 10 adalah nah disini bisa kita buat optionnya misalkan tadi 7 tambah 3 terus 2 tambah 8 misalkan atau disini ada 5 tambah 1 gitu ya karena ada 3 gini ada tambah lagi 6 ditambah 3 misalkan ya diganti oke nah ini berarti kan ada 2 ada 2 jawaban nah kita bisa klik pilih dua-duanya gitu ya kita bisa pilih dua-duanya nanti dia akan seperti ini dipilih yang mana yang benar ditampilkannya misalkan 10 detik lalu kita save jadi kita udah punya 2 soal yang pertama multiple choice yang kedua adalah checkbox berarti kita bisa memilih lebih dari satu jawabannya nah disini ada fill in the blank kita coba fill in the blank berarti kita mereka siswa menuliskan jawabannya gitu ya disini misalkan tadi ya 4 ditambah 5 gitu ya sama dengan bitik nah siswa nanti menuliskan jawabannya ya kita tahu jawabannya 9 atau misalkan siswanya nanti mau menjawab dengan tulisan bisa aja 9 jadi kita kita kasih kuncinya gitu kita kasih alternatif kunci jawaban bisa jadi menulis huruf atau angka gitu ya nah disini saya ganti jadi 10 detik karena mungkin mengetik ya jadi agak lama dikit gitu nah ini kita save nah lanjut ada jenis yang lain selain ini adalah polling polling itu berarti pertanya apa namanya kayak survey gitu ya kayak survey gitu jadi jadi dia memilih milih-milih gitu disitu nah biasanya ada keterangan bahwa polling tidak dinilai gitu ya tetapi hanya untuk game report nanti gitu game report jadi misalkan gini benarkah 7 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 5 ini kan polling ya polling meskipun ini tapi nanti dia hanya akan mengambil jawaban saja gitu misalkan jawabannya adalah benar lalu salah lalu ragu-ragu misalkan ada 3 ya jadi apapun jawabannya nanti bisa disitu saya lihat ada 3 disini nah ini kita kasih 10 detik karena dia nanti memilih ya gitu ya memilih oke lalu kita save nah kita sudah punya soal polling gitu ya soal polling tidak ada jawaban yang benar nanti tetap hanya diindikan saja yang terakhir adalah open edit open edit itu berarti seperti essay gitu ya ya jelaskan misalkan ya mengapa 5 ditambah 2 sama dengan 7 ini kan open edit ini kasih agak lama misalkan 20 detik mereka nanti akan mengetik nah seperti ini disini nanti kelihatannya ya oke kita save nah kita sudah punya 5 soal disini 5 soal nah oke sudah 5 soal berbeda-beda tipenya nah ini kita di sebelah kanan ini di sebelah kanan ini ada quiz quality score ada 5 dari 10 yang pertama kita sudah memilih nama quiz yang relevan nah yang kita belum buat adalah add quiz image dan add grade nah ini kita menambahkan quiz image dulu quiz image itu berarti gambar untuk quiz yang kita buat gitu ya ini saya ambil aja gambar quizis disini lalu pilih bahasa yang kita gunakan karena bahasa di soal ini adalah bahasa Indonesia ya pilihnya adalah Indonesia nah grade nya karena ini masih mudah mungkin dibuat hanya grade 1 ya kelas 1 disini juga bisa dipilih apakah mau private atau mau public disini bisa kalau saya klik private berarti hanya saya yang bisa lihat jadi orang lain tidak bisa mengambil mengambil soal oh iya tadi selain kita bisa membuat soal baru kita juga bisa mengambil dari soal yang sudah ada nah dengan cara ini kita klik teleport disini maka kita bisa mencari nah ini soal-soal yang sudah pernah dibuat orang lain ya di seluruh penjuru dunia dan memang dia men-share gitu ya contohnya ini nah saya mau ngambil mau ngambil soal dari orang juga bisa langsung disini ya karena tadi penjumlahan disini penjumlahan saya ambil salah satu disini adalah nah penjumlahan ya misalkan saya ambil disini maka dia otomatis masuk ke halaman soal tadi masuk nah question nomor oke oke nah ini ya nah lanjut kita kalau sudah selesai kita lanjutkan disini oh iya tadi ini belum saya ganti dengan waktunya gitu ya oke lalu kita klik done kalau sudah kita done disini ada tiga pilihan ada pilihan play live ada pilihan assign homework ada practice kalau bapak ibu mau memberikan langsung pada saat itu jadi kita start kita start dan kita end nanti kita klik play live tetapi kalau misalkan diberikannya nanti sesuai tanggal gitu ya atau ada 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 jangka waktunya kita bisa assign homework ya ini saya contohkan untuk assign homework karena nanti akan saya tampilkan di google classroom maka kita klik dan disini ini akan kita pilih ya jadi ini tinggal di setting tanggal berapa mau selesainya misalkan disini saya setting tanggal 7 jam misalkan ya jam 10 sudah selesai misalkan 10 pagi masih ada 10 jam gitu ya dari sekarang itu juga bisa seperti itu ya nah disini ada mau dikasih kemana ke kelasnya mana kita select disini karena kita nanti mau ngasihnya di google classroom maka kita checklist google classroom disitu ya nah kelas yang langsung tadi lalu kita klik next nah terus di bawahnya kita pilih berapa kali siswa bisa bisa mengerjakan 1 kali 2 kali saya pilih misalkan 2 kali 1 siswa bisa mengerjakan 2 kali lalu apakah perlu ditampilkan jawabannya jika tidak saya off saya juga offkan juga ini pada saat siswa mengakses nomor 1 lalu muncul jawabannya siswa nomor 2 muncul jawabannya atau jawabannya di akhir jika seperti itu bisa gitu ya nah ini pilihan yang lainnya adalah powers up disini kita bisa menambahkan menu jadi kalau dia benar terus nanti akan mendapatkan tambahan nilai gitu ya untuk timer apakah kita tampilkan juga boleh ini timer jadi setiap setiap soal nanti akan ada hitung mundur ya seperti itu leaderboard boleh kita tampilkan boleh enggak nah ini shuffle berarti kita acak pertanyaannya dan jawabannya setiap siswa akan berbeda-beda ya lalu redemption ini berarti kesempatan untuk mengulang jadi kalau ada tadi 6 soal lalu dia salah 2 soal di awal nanti pada soal terakhir dia akan diberikan kesempatan untuk menjawab lagi di soal yang salah tadi gitu play music boleh lalu memes tadi memes ini bisa kita kita ganti bisa kita ganti dengan memes kita sendiri atau tidak perlu juga apa-apa kalau sudah kita klik assign game maka otomatis nanti dia akan nah langsung memberikan link di google classroom gitu ya nah seperti ini saya akan coba akses google classroom yang saya punya tadi ya google classroom yang saya punya sebagai guru tadi saya masuk di akun yang muhamminus seperti ini ya di kelas matematika disini nanti akan ada kelas matematika yang saya sebagai gurunya disini maka kalau saya klik nah di stream sini ya di stream sini akan ada baru new assignment via quizzes yaitu namanya penjumlahan jadi kalau di klik nanti disini akan langsung diberikan otomatis diberikan kepada siswa sehingga siswa bisa langsung mengerjakan kalau dilihat ini nah disini ada mobile link web link dia langsung memberikan linknya linknya disini jadi linknya tidak kita dalam bentuk kode tetapi dalam bentuk link langsung masuk kesini biasanya kan ada game code ya nah tapi tidak jadi karena langsung dimasukkan ke Google classroom ya nanti kalau misalkan siswanya sudah selesai mengerjakan maka dia nanti akan otomatis masuk soalnya nilainya sekarang saya akan saya akan login sebagai siswa ya saya coba login sebagai siswa oke saya demo kan sebagai siswa saya sign in di Google classroom dengan email yang saya punya yaitu ini oke lalu nah ini saya masuk kesini saya akan ini saya sebagai siswa ya saya akan pertama saya harus join dulu ke kelas yang sudah di invite sebelumnya oleh guru ya di klik join game tadi sini lalu di accept ini saya harus login dulu ya saya login pakai akun saya sebagai siswa ya akun sebagai siswa disini login oke saya login menggunakan akun nah ini pilihannya maka nanti akan ada undangan disana sesuai dengan akun yang di google classroom ya kalau saya pakai tadi emailnya itu maka disini akan muncul nah seperti ini ini saya accept saya accept dan oke nah seperti ini ini berarti saya sudah masuk di kelas disini ya nah jadi kalau saya mengerjakan yang ada disini nah ini kan ada dua mau web atau mobile saya klik yang web maka akan ambil disini masuk menggunakan akunnya saya di google classroom kita kasih hello ya nah oke langsung saya start saya bisa langsung start karena memang masih diberikan waktu disitu ya saya start disini oke kita lihat maka akan nanti tertentu nah ini soalnya dia cekan 4 tambah 5 berapa 9 so submit benarkah 7 tambah 3 sama dengan benar so oke lalu benarkah berapa 7 tambah 3 10 yang salah hati oke klik nanti soalnya tadi diajak ya sampai ini diajak lalu ini kali ini bisa menggunakan sama ini submit 2 kita cek buk cek sepot ya ini jelaskan mengapa karena 5 ayam ditambah 2 ayam jadi 7 ayam siswanya ini ada reading mutation tadi klik oke selesai ini siswa selesai ternyata nilainya segini ya kan nilainya 3830 oke kalau sudah di close sama siswanya dan kita lihat apakah dan siswanya kembali ke google classroom nya gitu ya saat di klik classwork disini nah ini lihat ya disini ada sudah credit sudah sudah ada nilainya jadi saat dilihat di klik view assignment disini sudah ada nilainya sudah ada nilainya langsung masuk kesini gitu kita lihat di sisi gurunya ya di sisi gurunya seperti ini kita klik kelas matematika kita klik create create disini nah oke ini di close saja maka ini tadi penjumlahan yang menggunakan quizis tadi sudah langsung masuk otomatis masuk nilainya langsung ter grade disini ya kan sudah masuk disini nah kalau kita mau lihat rinciannya rinciannya berarti kita harus mengeceknya di di quizis seperti ini saya refresh di bagian report nanti ya lihatnya di bagian report maka akan tertampil hasil dari ini nah disini ada sudah satu siswa yang mengerjakan 100% akurat kita lihat jawaban dari siswanya bisa di klik disini 100% correct ini ada checklist checklistnya ya oh benar semua disini ada disini ada gitu nah seperti ini ya kelihatan kalau kita mau langsung email ke orang tua juga bisa langsung email klik ya disini kita bisa lihat mengurutkan berdasarkan skor atau mengurutkan berdasarkan akurasi atau nama nah ini yang lain-lainnya pun juga overview nya ada disini semua kalau mau di download hasilnya tinggal klik download dia akan mengambil excel nya disini ya excel nya akan tertampil disini dan kelihatan ini tuh mana soalnya berapa yang diunikan dan nilai dari persisuan disini ada oke itu dulu untuk materi bisnis mudahan mudah ditangkap ya mudah-mudahan ini memang sengaja untuk terkoneksikan dengan Google Classroom gitu ya oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh